Biar keluar sinang Tolong pak, kasih jalan dulu pak Tolong pak, kasih jalan dulu pak Situ aja, situ aja Pak, tolong pak ya Jalan-jalan, jalan, jalan Jalan-jalan, jalan, jalan Kasih jalan, kasih jalan Aku beliau apa ini? Pak, pak, pak Tepun Oke, oke, oke Tepun Terima kasih telah menonton 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 tanaman tebu cuman dapat 117 kg per hektare artinya sangat kurang sekitar 1,1 sekitar 1,2 1,2 hektare setahun 1 hektare 1,2 ton itu sementara yang ada direduasi cuman disediakan sekarang jatahnya dari 1,2 alungas nintuk piro 117 berarti 334 berarti dari mana makanya sekarang untuk petani Jawa Timur selama ini yang dikencet pemanggian Aminah ketes itu itu lipat dari paku dari petani pangan juga begitu untuk alokasi cuma korea sama MBK itu pun perhektanya cuma dapat 145 kg yang pertama teluhan ternyata hampir sama di semua tempat tadi kumpung alokasinya kurang alokasinya kurang berarti ini perlu dilambang yang kedua tadi kena pasal tanya bibir kalau dulu remenya bisa sampai sebelah sekarang hanya enam setengah maka pasti produktivitas kita lebih jelek ini berapa pentingnya kita mendapatkan benih unggul untuk tebu petani ya dan yang berikutnya tadi soal tetani ada percara jual belinya yang selama ini kalau ditanya tadi itu ada dua cara kita itu menjual ke BG itu yang satu itu kita di kita jadi jualan langsung ke langsung ke BG maksudnya yang satu kan kita giringkan nanti kita dapat bulanya Oh jadi jualan net dan tak ke jualan net dan tak ke oke kita sampaikan kalau kita jual itu ya lagi kayaknya efektif ya mungkin dikusik dikusik kami dulu sudah pernah membuat tim untuk pengawasan itu tapi kita di seperti sekarang ini kita di ancam-ancam sebulan itu sampai 100 untuk membayar kami ngambil dari tapi kita tidak boleh masuk ada satu kamar yang tidak boleh dimasukin disitulah ditetapkan masalah regulasi bayarnya ini jadi nanti yang menjual itu adalah pimpinan operasi disitulah pada keadaan kita dipermainkan oleh pembeli nah itu yang punya masalah sehingga kita telah dalam membayar pada petani itu PG BUMN bukan itu yang dibuat tapi yang menjual itu kami asosiasi petani tegur nah itu nanti biasanya uang yang dari pembeli itu lama akhirnya kita menjadi ini emang biasanya pembayar pada petani telah oh tidak pahamah biasanya kadang satu minggu pernah satu bulan tidak pernah oh satu minggu satu bulan lumayan lah cepat satu bulan itu lakukan setiap hari kita harus bayar orang nebang tadi ada yang nebang mana ini kita bayarkan kita bayar ini pak nanti saya meraui saya pucet jadi ya benar-benar sangat masalah bibit paham ya kita punya yang namanya P3Gi ya itu adalah milik pemerintah yang selama ini disuruh tindur ya tidak pernah memunculkan bibit-bibit paritas baru dulu sudah pernah kami usulkan kepada pemerintah tolong ilusaman juga jangan kaya buit yang ingin menggaui ternyata sampai sekarang bukan siapa itu siapa ini bagi itu kalau P3Gi ini suruh nyambut gawe bisa ya Insya Allah mereka itu yang bisa membuat paritas-paritas kebu yang mundur itu tadi bisa kaya bijak tadi itu makanya nanti sepekan itu P3Gi yang mempunyai kewajiban untuk memunculkan bibit-bibit paritas oke yuk langsung tolong hati kita sudah jadi presiden jangan lupa apa yang memilih bagaimana asraf untuk kepada P3Gi 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 dihitung dulu keberadaan gula yang ada di Indonesia hasil petani-petani kita jangan sampai kebutuhan 5 juta petani punya 3 juta impornya 7 juta makanya itu nanti tolong betul-betul perhatikan jadi kelebihan gula di Indonesia ini yang akan menjatuhkan harga kita opa 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 ingin pinjam atau memakai uang itu nanti ketika kita udah laku jadi uang setelah jadi uang setelah jadi uang baru kita bayar itu kalau bisa kita kuasai itu adalah surat untuk mengambil oke terima kasih tapi penjelasannya lengkap ini luar biasa jadi kita tahu selamat menikmati Bapak-Ibu, tadi kita dapat masukan banyak lengkap, tapi sebenarnya kawan-kawan dari APTN, tapi teman-teman juga sudah menyampaikan ke saya. Saya titip saja beberapa poin-poin tadi, nanti tim saya dari sini atau Pak Agus nanti bisa nyatet agar kita bisa bahas, agar bisa kita komunikasi lebih lanjut, sehingga masing-masing mulai dari bibit, bubuk, bagaimana menjaga rendemen tinggi, permodalan, sehingga semuanya akan bisa tertangani dengan baik. Dan yang terakhir tadi bagus, tahu kita mau import, perhatikan dulu produk yang ada di dalam negeri. Tentang? Salam buat saudara-saudara, turun-turun kade, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di badan, Pak! Sampai ketemu di badan, Pak! Terima kasih. Siap! Terima kasih. 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 tak saya lagi mencatat nasib petani, padi dan tembako nasib guru ternyata muncul disini dan kemudian bagi nasib kuli tadi itu tergantung bose, bener-bener dan kalau kemudian kinerja kita bagus kualitas kita bagus, insya Allah hasilnya bagus, maka kenapa kemudian mohon maaf ya, mohon maaf agar kemudian kita bisa menaikkan kualitas hidup kita kenapa kok, saya itu mohon maaf kalau ketemu keluarga miskin itu apa ya, mudah dibantu tadi bedah rumah sudah kalau dapet dihasiswa bagus bisa sekolah tinggi, kualitasnya bagus, pasti juga pendapatannya bagus jadi jade dan jade dan jade jade oke kita sekarang ya di tagel 14 sebuah 3 berubah ikram selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati